Kuota 4 pemain asing Arema FC akhirnya terpeduhi. Arema kemarin resmi merekrut back asing asal Portugal, Sergio Silva. Pemain yang sebelumnya berkipra di Divisi 2 Portugal ini diharapkan bisa segera beradaptasi dalam squad Singoedan. Karena kompetisi Liga 1 musim ini sudah dimulai. Arema FC resmi merekrut pemain asing keempat yaitu Sergio Silva. Back asal Portugal ini diperkenalkan kepada awak media, usai menaikkan kontrak selama satu musim. Menurut manajer Arema FC Rudy Widodo, Sergio Silva murni hasil bidikan pelatih kepala Eduardo Almeida. Pemain berusia 27 tahun ini sebelumnya berkipra di kompetisi Liga 2 Portugal. Sepanjang karirnya, pemain yang memiliki nama legap Sergio Domingos Rey Silva ini pernah memperkuat tiga klub yang berbeda di Portugal. Arema menjadi klub pertamanya di luar Portugal. Karena itu, Sergio Silva diharapkan bisa segera beradaptasi dan melebur ke dalam tim. Karena Arema FC rencananya segera melakoni pertandingan Perdana Liga 1 musim ini tanggal 5 September nanti. Kemungkinan hari ini mencoba pemain dari Portugal. Harapan kami tentunya, mudah-mudahan Sergio bisa langsung jumpin dengan teman-temannya. Dan kami bahwa juga teman-temannya selalu menggantung sisa waktu persiapan ini. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan jadwal akan Arema Main. Kemudian-mudahan di satu dua hari ini, satu dua tiga hari ini latihan di malam kemudian bisa langsung jumpin. Di Arema nanti, Sergio Silva akan mengenakan nomor punggung 4. Demi memudahkan koordinasi, pelatih dan rekan satu timnya yang juga berasal dari Portugal dan berhasil akan menjembatan di komunikasi Sergio Silva dengan skuad Singo Edan. In Portugal, it's sun, but here it's more sun than in Portugal. But I think I can play well and with the help of the coach, the sports, and the other players, foreign main, for the small gap, I think I can play well and help the team that is more important. Sementara itu, pelatih kepala RMFC, Eduardo Almeida menjamin Sergio Silva dapat cepat beradaptasi di dalam skuad Singo Edan. The professional player, the professional player, know when he comes to another country and another football, he has to make his own adaptation. Of course, we're going to try to help in everything we can. We speak the same language also, it's more easy to communicate, but I think it's more from the player than from the coach. He's coming, he's training, and if he's ready to play, you play. It's simple, not adaptation, it's more like he said, it's in the food, it's in the weather. Football, it's the same, a little difference in some parts, but it's always the same, the training is the same, so I don't think it's a big difference about the adaptation. Eduardo menambahkan Sergio Silva merupakan satu dari tujuh back asing yang dibidiknya. Namun hasil evaluasi tim pelatih Arema mengerucut kenamanya. Sergio Silva kini menggenapi kuota pemain asing Arema FC yang lebih dulu direkrut Arema FC, yaitu keeper asal Brazil Adelson Maringa, Gelandang asal Jepang, Renzi Yamaguchi, dan striker asal Portugal, Carlos Fortes.